AREMA FC menang di kandang Bali United, Abel Kamara hapus kutukan Carlos Fortes Abel Kamara hapus kutukan Carlos Fortes di arema usai mencetak gol ke gawang Bali United di Liga 1 2022-2023 pekan 4, Sabtu 13 Agustus 2022 malam, gol itu membawa kemenangan tandang 2-1 untuk skuad Singo Edan Penyerang asal Portugal itu mencetak gol perdananya untuk membawa arema unggul 1-0 atas Bali United pada menit 22 Gol itu berawal dari tusukan Dendy Santoso yang diteruskan pada Renzi Yamaguchi yang menyodorkan umpan kepada Abel Sebelumnya, Abel dibayangi kutukan Carlos Fortes, penyerang arema musim lalu yang kini hengkang ke PSIS Semarang Musim lalu, pemain yang juga berasal dari Portugal itu baru mencetak gol pada penampilan keempatnya bersama arema Sementara, Abel melesakan debut golnya pada penampilan ketiganya berseragam arema Dari 4 pertandingan arema, pemain berusia 32 tahun itu cuma absen 1 kali di laga perdana saat arema menelan kekalahan telak 0-3 di kandang Borneo FC Abel Kamara tak punya catatan istimewa soal jumlah gol, karena gol terbanyaknya dalam semusim cuma 8 gol saat bermain di Klub Liga 2 Portugal, Mavra pada musim 2021-2022 Di musim yang sama, pemilik jersey bernomor punggung 29 itu mendapatkan kutukan serat gol Menjadi andalan di lini depan Mavra, Abel baru bisa mencetak gol perdananya di pertandingan ke-10 Gol itu dilesakkannya ke gawang Kovapiedade ketika timnya menang 4-0 di kandang lawan Artinya, pada musim tersebut, Abel harus menjalani puasa gol selama 9 pertandingan lamanya Kini, dengan gol perdananya ke gawang Bali United yang dijaga keeper Nadeo Argawinata, kutukan itu bisa diakhirinya di arema Kini, dengan gol perdananya ke gawang Bali United yang sama, pemilik jersey bernomor punggungi